Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel teknisi 70an nah pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengukur nilai resistor menggunakan aplikasi di android disini saya sudah menginstal aplikasi yang bernama electronic toolkit oke saya klik ya aplikasinya nah aplikasi sedang dibuka oke kita pilih kategori nah dari kategori ini kita akan pilih yang resistor ya terus pilih lagi kode warna resistor wah gampang banget kan teman-teman disini ada 3 pilihan ada yang 4 warna, 5 warna, dan 6 warna saya akan menerangkan di 4 warna dulu oke teman-teman disini resistornya warnanya yang pertama hijau kita pilih ya hijau yang kedua coklat kita pilih coklat dan yang ketiga adalah hitam yang keempat emas oke ini sudah sesuai jadi nilai resistor ini adalah 51 ohm dengan toleransi 5% ya teman-teman lanjut di contoh yang kedua disini saya mempunyai 2 resistor yang 5 warna ya teman-teman bisa dilihat dari video saya pilih yang 5 warna ya oke ini sudah menu 5 warna warna yang pertama orange yang kedua juga orange yang ketiga hitam ya ini sudah sesuai hitam yang keempat ini warnanya abu-abu atau perak nih perak ya oke yang keempat adalah coklat nah teman-teman bisa melihat sendiri disini nilainya adalah 3,3 ohm toleransinya 1.0% ya dari kedua contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa sekarang menghitung nilai resistor itu sangat mudah jadi tinggal kita pilih warnanya aja nanti nominalnya atau nilainya sudah tertera ya teman-teman flashback 20 tahun yang lalu masih kita harus menghapal tabel warna ya menghapal tabel warna untuk bisa mengetahui nilai resistor nah jaman sudah berubah tapi bagi teman-teman yang ingin menghapal tabel warna bisa kunjungi link blog saya nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman bisa belajar lah disana di blog saya mengenai sebuah resistor ini fungsinya untuk apa dan cara pengukurannya bagaimana nanti saya jelaskan disana baik di video ini saya sudahi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru terjun di dunia elektronika sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh